Shalom Bapak Ibu semua, tidak henti-hentinya para teolog maling menyerang teks-teks Al-Kitab dan mungkin mereka sampai lupa dengan teks Al-Quran mereka sendiri Bapak Ibu. Mereka sangat bersemangat sekali mengutip-ngutip ayat Al-Kitab untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah salah satu ayat yang mereka kutip misalnya yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah dalam pandangan Islam, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak menyatakan dirinya sebagai Allah tetapi sebagai seorang utusan Allah sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Islam sering menganggap ayat ini sebagai bukti bahwa konsep keilahian Yesus itu tidak diajarkan oleh Yesus sendiri tetapi dikembangkan atau dilahirkan oleh gereja belakangan. Mereka tidak mau membaca ayat berikutnya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apa mungkin Yesus itu manusia biasa Bapak Ibu dia sudah memiliki kemuliaan bersama Bapak sebelum dunia ada? Tidak mungkin. Sudah pasti dia adalah Allah. Para teolog maling tidak mau membaca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, ia maksudnya adalah firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia di situ? Yaitu sang firman, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pencipta. Tetapi selalu ada alasan para teolog maling itu untuk tidak mengakui Yohanes 1 ayat 1-3 ini Bapak Ibu. Karena mereka menuduh bahwa logos yang digunakan oleh Yohanes itu diadopsi dari konsep Hellenistik. Sementara konsep logos Hellenistik dengan davar atau memra dalam Yahudi kuno itu sangat berbeda sekali. Logos versi Hellenis adalah sesuatu yang bersifat impersonal dan tidak memiliki hubungan langsung dengan keilahian dalam arti personal. Sementara davar atau memra atau logos yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes adalah pribadi ilahi yaitu Yesus Kristus bersifat personal yang menciptakan dan yang menyelamatkan dunia. Bukan hanya sekedar prinsip atau abstrak, tetapi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi sangat berbeda sekali Bapak Ibu, logos yang dituduhkan oleh para teolog maling dengan logos yang digunakan oleh Yohanes dalam kitabnya. Dan para teolog maling itu tidak mau membaca kitab wahyu yang juga ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, aku, aku di situ adalah Yesus, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Perhatikan apa kata Yesus di sana, Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini adalah sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Ada teolog maling atau nabi yang muncul ratusan tahun setelah Yesus tidak mengakui bahwa Yesus itu mati. Yesus sendiri mengakui dirinya sudah pernah mati, tetapi ada nabi palsu yang mengakui bahwa Yesus itu tidak mati. Tapi kita memang tidak perlu heran Bapak Ibu karena para teolog maling adalah anti-Kristus. Teolog maling atau pemulung hanya mengampil apa yang berharga dan bermanfaat setelah mendukung ajaran agama mereka. Dan mereka akan membuang apa yang tidak mendukung ajaran agama mereka. Nah, berkenaan dengan utusan Bapak Ibu, kalau utusan dalam Alkitab saja mereka bisa salah pahami. Berkenaan dengan utusan dalam Al-Quran, dengan teks yang sama pun yaitu dalam teks Arabnya, mereka bisa buat artinya berbeda Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan heran bahwa dalam teks Arab yang sama bisa memberikan arti yang berbeda. Nah, kita ambil contohnya Bapak Ibu di dalam Quran Surah 69 ayat 40 dengan Quran Surah 81 At-Takwir ayat 19. Perhatikan di sana, teks Arabnya sama, tetapi artinya berbeda. Kalau kita baca Bapak Ibu, Innahullah kaulu Rasulin Karimin, perhatikan di sana, menurut Quran Surah 69 ayat 40, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu, Tanda kurung, Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, perhatikan di dalam Quran Surah 81 At-Takwir ayat 19, dengan tulisan Arab yang sama, Innahullah kaulu Rasulin Karimin, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman dalam kurung Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, tanda kurung, Jibril. Jadi kita tidak perlu heran Bapak Ibu ketika mereka menangkap arti utusan dalam Alkitab itu sangat berbeda dengan yang kita pahami, karena memang di dalam Al-Quran mereka sendiri pun, dua Quran Surah yang berbeda dengan tulisan Arab yang sama, mereka bisa memberikan arti yang berbeda. Yang satu menunjukkan Nabi, yang lain menunjukkan Jibril. Nah, bagaimana respon Anda untuk itu? Silahkan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemulian Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasa kalah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!